Proses rekapitulasi hasil suara tingkat kecamatan di Kabupaten Mawarujambi hingga kini terus dikebut oleh panitia penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh petugas PPK di Kecamatan Jambi luar kota Mawarujambi. Petugas PPK terlihat membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara. Sebelumnya PPK telah menerima kotak suara tersegal dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya masing-masing. Sidang pleno rekapitulasi hasil suara yang dihadiri oleh Bawaslu, saksi partai, PPS, dan sekretariat PPS ini mendapat pengamanan dan pengawalan ketat dari pihak kepolisian sektor Jaluko. Pleno rekapitulasi suara di Kecamatan Jaluko dilaksanakan di gedung logistik tingkat Kecamatan Jaluko di kantor korwil pendidikan Kecamatan Jaluko. Dari 19 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Jaluko terdapat 210 TPS dan 1.050 kotak suara baik pilpres maupun pilek. Ini berlangsung dengan aman dan kondusif untuk saat ini sudah memasukkan desa ke-6 yang sudah dilaksanakan pleno. Dan saat ini masih berjalan yaitu desa mendalu darat karena kebetulan desa mendalu darat sendiri itu memiliki 38 TPS. PPK Kecamatan Jaluko menargetkan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan dapat rampung dalam waktu 2 minggu. Sebelum hasilnya nanti diserahkan ke pihak KPU Muarujambi. Harapan kami ke depannya untuk seluruh masyarakat Jaluko untuk sama-sama mengawal untuk kita agar sedang damai dan ketenya kemudian semakin yang membawa amanah kita untuk masyarakat Jaluko terutama. Setelah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Jaluko akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara tersebut kepada masyarakat.